Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di pertemuan yang keempat kali ini bapak akan membahas tentang alat reproduksi wanita dikenal dengan istilah ovarium bagaimana bentuk bentuk dan pada organ reproduksi wanita ini saya bapak akan putarkan videonya saja agar lebih jelas kalian tinggal memperhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di materi sistem reproduksi manusia pada pertemuan yang kedua saya akan membahas tentang organ dan produksi wanita perhatikan gambar terikut organ dan produksi wanita terdiri dari ovarium seluruh berbentuk seperti telur berjumlah dua buah terletak di samping kanan dan berkiri raktif atau uterus fungsinya menghasilkan telur atau uterus tuba falomi saluran dengan panjang sekitar 10 cm yang mengumpulkan ovarium dengan rahim berikutnya infondibulu organ ini merupakan struktur berjumpe dan merupakan pangkal dari tuba falomi rahim rahim sering juga disebut dengan uterus merupakan struktur seperti wakil yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama dalam latihan dinding rahim atau sering dikenal dengan indometrium merupakan lapisan yang mengatasi rungan rahim dan dia akan meluruh saat mensituasi vagina saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim saluran mahaledadara saat mensituasi dan merupakan saluran mahaledadara saat mensituasi dan terakhir adalah cervix cervix merupakan struktur rahim yang bagian bawahnya menyebit dan membuka kenaraan kemudian lantas bagaimana proses terjadinya sepertimu kita lihat Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum peristiwa ini terjadi di dalam tubuh perempuan berbeda dengan spermatogenesis Oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin saat bayi dilahirkan proses Oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas proses Oogenesis kembali berlanjut proses Oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopaus Peristiwa Oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium seorang janin perempuan di dalam ovarium janin tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan Oogonium Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa Oogenesis saat berbentuk janin Oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses Oogenesis Oogenesis proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi dengan kata lain proses Oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu proses Oogenesis belum akan berlanjut saat organ reproduksi seorang perempuan belum berkembang saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas organ-organ reproduksinya sudah sempurna saat itu masing-masing Oogonium secara bergantian mulai melanjutkan proses Oogenesis Per 28 hari sekali masing-masing Ovarium akan melepaskan Ovu tepatnya Oosit sekunder melalui proses Ovulasi Jika kondisinya sesuai proses Oogenesis sendiri akan berlanjut hingga akhirnya Oosit sekunder tersebut menjadi sebuah Ovul Walaupun mirip proses Oogenesis tidak sama dengan proses Spermatogenesis berikut ini adalah keseluruhan tahapan dari proses Oogenesis nah inilah yang disebut dengan pembelahan Miosis yang terjadi pada sel Ovul coba kalian perhatikan mirip tapi tidak sama dengan Spermatogenesis berbeda dengan pembelahan Spermatogenium satu sel Oogenium hanya akan menghasilkan satu sel Ovul hasil sampingan dari Oogenesis adalah tiga buah sel yang tidak akan dapat dibuahi yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru sementara badan polar akhirnya akan mati perbedaan lain dengan Spermatogenesis jumlah Oogenium dalam Ovarium ada batasnya dalam hidupnya seorang wanita dewasa hanya akan menghasilkan 400 Oocyt sekuler saja saya kira cukup kembali lagi ke powerpoint jadi itulah tadi alat reproduksi yang ada pada wanita sering digerak dengan istilah Ovarium kenapa diambil Ovarium padahal Ovarium itu adalah sendiri bagian dari alat reproduksi wanita tapi Ovarium ini yang paling penting karena dialah yang nanti akan menghasilkan sel ovum sel-sel pada Ovarium ini akan membelah menghasilkan ovum namun yang bisa berkembang sempurna hanya satu sedangkan yang tiganya akan melebul yang disebut dengan badan polar tadi sekarang soal latihannya soal latihan seperti biasa tidak perlu dikirim sebagai bahan belajar nanti kalau ulangan tentu saja ini sebagian akan saya tanyakan pertama sebutkan beberapa organ reproduksi pada pria kok pria lagi maksudnya wanita saya ganti lagi pada wanita salah murah huruf maaf terus proses proses pembentukan ovum dikenal dengan peristiwa apa proses pelepasan ovum ya pelepasan ovum dari ovarium disebut peristiwa apa saya kira cukup pertemuan yang keempat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat covid-19 guys